Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobilalamin waqafa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin il-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa Robisrohli sodri wa yasirli amri wahlul unqdata milisani yafkohu kawli amma ba'du hadratal muhtaramin para masayih wara kiai para habaib para ulama wabil khusus sahabat saya Gus Yusuf calon gubernur Jawa Tengah juga Gus Izzuddin ada juga Pak Kiai Usman salah satu alumni Tegarjo yang agak sukses agak sukses kebetulan Pak Kiai Usman ini mungkin jadwalnya sebanyak saya cuman bedanya saya mahal dia murah setelah para sepuh pini sepuh yang saya muliakan Dewan Asatid yang saya hormati anak-anak sekalian santri putra dan santri putri SMK SMA subanul waton Tegarjo yang berbahagia beli beton bagule perawan perawane ayu bokongi lemu Hai anak subanul waton yang cantik dan tampan izinkan aku mengucapkan I love you saya tadi dari temanggung kebetulan hujan saya dari temanggung kebetulan hujan dan saya selalu mengatakan cinta itu seperti air hujan kamu bisa merasakannya tapi kamu tidak bisa menghentikannya nah ngomong soal cinta tentunya cinta Gus Miftah terhadap Tegarjo itu seperti pasal 184 ayat 2 KUHP yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap kali Gus Yusuf dawoh ya pasti hanya samikna watona maka ada sekalian yang saya cintai hari ini kita ngobrol santai saja terkait masa depan kita dan mahdotul ulama yang jelas saya selalu punya prinsip kenapa saya selalu begini karena kesenangan bisa dibeli orang menyenangkan nggak bisa dicari biasanya pakai semua ini ikut-ikutan saya pakai kacamata hitam cuman kalau saya pakai kacamata hitam tambah-tampan kalau pakai Usman kayak tukang pijet anak-anak sekalian yang berbahagia menjadi penting itu baik Menjadi penting itu baik Tapi lebih penting menjadi baik Menjadi penting itu baik Tapi menjadi baik itu lebih penting Nah hari ini banyak orang Dengan segala ikhtiar, daya, upayanya Dikerahkan untuk menjadi orang penting Salah satu cara menjadi orang penting itu Kalau di media sosial adalah Dengan cara menjadi orang viral Ini adalah cara yang paling instan Karena begitu dia viral Dia akan dikejar-kejar sama media Dapat undangan televisi Akan banyak mendapatkan perhatian dari orang Maka yang terjadi kemudian adalah Begitu banyak menghalalkan semua cara Bagaimana supaya menjadi viral Dan coba anda lihat di media sosial Di Indonesia itu kan Kadang-kadang cuma satu lagu viral Begitu sulit Viral Bahkan Generasi-generasi Z yang kemudian Digambarkan sebagai generasi galau Viral Fajar 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 Kamu berapa bersaudara Empat Siapa yang paling tua Bapak Itu viral Hanya dengan satu kalimat Juga viral Kamu nanya Viral Makanya saya ini dipesen Pak Giyai Usman Kalau besok Pak Giyai Usman meninggal dunia Kamu jawab Kamu jawab Kamu nanya Lalu punya prinsip Bermimpilah dalam hidup Jangan hidup dalam mimpi Orang bermimpi dalam hidup itu namanya afirmasi Sementara kalau orang hidup dalam mimpi itu namanya halusinasi Ada satu penyakit secara ilmu psikologi disebut sebagai Apa ya Pathological liar Siapa orang yang kena penyakit ini Orang yang penyakit ini adalah Orang yang menganggap impian itu seolah-olah nyata Yang sebenarnya halu Tapi dianggap afirmasi Maka kemudian Ibnu Ata'ila Asakandari Dalam kitab hikam itu Beliau menjelaskan Malfarku Bainar roja Wal umniyah Apa perbedaan Antara Ar roja Dengan Tamani Roja itu artinya Harapan Tamani itu artinya Angan-angan Ibnu Ata'ila Asakandari Kebetulan saya itu orang yang sangat ngefan dengan Ibnu Ata'ila Makanya anak saya juga namanya Ata'ila Mufti Ata'ila Sohibul Adkiya Maulana Habibur Rahman Kenapa Ando? Terlalu panjang Anak-anakku Dewi Aku yang gak Dewi Dewi Pak Usman Kalau adik-adik besok Mau buat nama untuk anak-anaknya Supaya tidak salah Apalagi kalau berbahasa Arab Tanya sama Kiai Minta tolong Jangan sampai ngasih nama anak Enggak ngerti bahasa Arab Nanti malah gak Pak Kiai Anak saya namanya Arab Siapa? Muhammad Jahannam Walaupun saya sering bilang Pak Orang Jawa sama orang Arab itu hebat orang Jawa Buktinya banyak orang Jawa yang namanya Arab Tidak ada orang Arab namanya Jawa Orang Jawa namanya Gus Yusuf Arab Orang Jawa namanya Usman Arab Orang Jawa namanya Miftah Arab Orang Jawa namanya Abdurrahman Orang Arab Tapi gak ada orang Arab namanya Bejo Gak ada Manismu Kabib Ismi Habib Bejo Orang Pantos Orang Pantos Teman saya kuliah dulu tuh Anaknya dikasih nama satu ayah dari Al-Quran Namanya Inna Fatahna Laka Fatham Mubina Panggilannya Inna Ini dulu tak ajak swan Mbah Siapa? Kelantan itu Mbah Lim Semuanya ini sama Mbah Lim Murah keno Anak jenengi ayat Quran Ganti Ganti Nah saya waktu itu mikir Kalau seandainya ayat Quran Satu ayat boleh untuk nama Saya pengen punya anak tujuh Anak pertama saya kasih nama Bismillahirrahmanirrahim Nomor dua Alhamdulillahirrabil Alamin Nomor tujuh Ghairil Maghdubi alaihim walabdolin Jadi kalau lagi ngumpul Manggilnya kambang Patekah Ngumpul Tapi gak boleh Jelas kalau Undang-undang nama itu kan Antum tata'una yaumal kiamati Bi asma'iku ma bi asma'i aba'akum Kamu besok dari kiamat Akan dikampanggil Berdasarkan namamu Dan nama Bapakmu Fa'ahsinu asma'akum Maka perbaikilah Namamu Kalau saya sendiri memahami Nama itu Doa dan cita-cita Jadi kalau ada orang mengatakan Apalah artis buah nama Itu salah Contoh Ini di Eropa itu Ada dulu Pak Giyai Ada orang tua ditanya Kenapa anak kamu Dikasih nama Martina Hingis Dijawab Karena saya Mengidolakan Juara dunia tenis wanita Namanya Martina Navratilova Saya Berharap Anak saya Bisa seperti Martina Navratilova Menjadi juara dunia tenis Dan adik-adik tahu Martina Hingis Usia 18 tahun Menjadi juara dunia Itu artinya apa Harapan Harapan Lawang sana Nganu ya Gus Gawin jenengi Anaknya malah singkatan-singkatan Saya di Gunung Gidul itu Anaknya dikasih nama Agnes Saya tanya Bu Nopo jenengan nge-fan kalian Agnes mau nikah Mboten Gus Kok anaknya dikasih nama Agnes Oh niku singkatan sejarah Yuk Gus Sejarahnya nopo Saya sudah tidak punya Pengen punya anak Maka saya pasang spiral Delalah sudah pasang spiral Saya tetap meteng Gus Terus saya kasih nama Agnes Lihat saya tanya Apa hubungannya sepiral sama Agnes Agnes itu singkatan Gus Ada kepanjangannya Apa kepanjangannya Agnes Anak gunung Nerjang sepiral Kalau ini anak-anak santri Pasti namanya bagus-bagus Kamu yang pede jadi anak santri Kalau kamu bisa ditanya Sama calon mertua kamu Kamu berani menikah anak saya Kamu apa profesinya Kamu jawab Penerbang Penerbang Yuk penerbang Ditanya pesawatnya apa Hadroh Airline Santri itu harus percaya diri Nah Selalu Nabi Muhammad Insya Allah Pak Kiyai Usman masuk surga Yang awal anak-anak Hadroh Amin Menunggu Kiyai Usman Keluar Bidadari Awamu Hadrohan Keteplak Keteplak Nah kembali Ke Ibnu Atta'illah Asakandari Beliau mengatakan apa Malfarku bainar roja wal umniyah Ar roja Ma koronahu amalun Wa illa fahuwa umniyatun Yang namanya roja itu apa Satu keinginan Cita-cita Yang disertai dengan Amal, ikhtiar, dan perbuatan Kalau punya keinginan cita-cita Yang tidak disertai dengan ikhtiar Itu namanya tamani Angan Angan Maka cara mewujudkan roja ini Bagaimana caranya? Kaedahnya adalah Husnut Tadebir Nisful Ma'isah Bagus perencanaan Adalah merupakan Separuh dari kehidupan Makanya dulu ketika saya jadi Kepala Cabang Primagama Saya dulu Pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Primagama Lembaga Bimbingan Belajar Saya punya prinsip Kutulis apa yang kulakukan Dan kulakukan apa yang kutulis Ini dalam rangka apa? Dalam rangka husnut tadbir Hidup saya harus terarah Walaupun umamanya Katakanlah Tidak sesuai dengan Apa yang kutulis Tapi minimal ada perencanaan Contoh Saya dulu Gus Itu pengen menikah Usia 25 tahun Dari dawe kanjing nabi Walaupun mohon maaf Kalau orang mengatakan Tidak sama dengan kanjing nabi Itu bid'ah Berarti apa? Kalau harus sama dengan kanjing nabi Anda pusing Usia 25 tahun Kanjing nabi sudah miliarder Berarti kalau ada santri Tegar rejo 25 tahun masih kiri Itu bid'ah Alah iya kok Kan podo Ya Raisa Kanjing nabi dari usia 15 tahun Jadi pedagang Kalau memang harus sama dengan kanjing nabi Besok Mas-mas santri Usia 25 tahun Kamu harus menikah Dan harus menikah dengan janda Usia 2 40 tahun Nah Kalau Siti Khotija Walaupun dia janda Berlabel janda Usia 40 tahun Tapi mohon maaf Di riwayat kita bisa lihat Bagaimana Siti Khotija ini Terjaga kecantikannya Terjaga modelnya Coba kalau janda Tegar rejo Patang puluh tahun Ya Modali Koyon apa Modali Itu kan gak bisa sama Contoh lagi Kalau harus sama dengan kanjing nabi Kanjing nabi itu Menikah dengan Siti Khotija Mas kawinnya 20 ekor unta Satu unta itu Sama dengan 50 juta Berarti mas kawinnya kanjing nabi Pironduk Satu miliar Loh kita harus sama dengan kanjing nabi Ya mutah Makanya saya kemarin Alhamdulillah Saya mencoba meniru kanjing nabi Saya menikah dengan istri saya Saya juga mas kawinnya apa 20 ekor Tengu Gimana orang tua popo Jadi Kalau dibilang harus sama Itu gak bisa Nah yang menarik adalah Di tiktok itu kemarin Sempat viral Cewek gagal menikah Gara-gara minta mas kawin Sertifikat rumah Saya pas di Jakarta Kebetulan Saya itu kan media darling Jadi kalau Ada media-media Hal-hal viral Itu pasti tanya sama saya Kayak dulu Dua juga lama Pengen mati Dimatikan secara perempuan Dikebumikan secara perempuan Itu pasti tanya sama saya Nah itulah fungsinya Kiai NO Anosinintivi itu Jadi kalau ada apa-apa Tanya ke kita Tapi ya mohon maaf ya Kiai NO yang keren kayak saya Itu emang jarang sih Nah umpam mana Kalau saya dibandingkan Dengan pakai Usman Perbandingannya Bayana sama Wasumursat lah Kalau saya dengan Gus Yusuf ini jelas Perbedaannya tipis Kalau Gus Yusuf ini banyak pendapat Gus Mifta banyak pendapatan Nah ada-ada sekalian Saya ditanyakan Soal sertifikat tanah itu Itu bagaimana Gus Jadi saya tuh melihat begini Kadang-kadang kegagalan da'i itu Salah menempatkan dalil Mis dalil Contoh sebelum bahas ini Dulu Gus Kalau Gus Yusuf tindak Tenggung Kalicode Itu kan Di banteran Kalicode itu kan Orang-orang margin Orang-orang miskin Macem-macem Kurang lah pokoknya Minus Disitu saya pas Jumatan Itu khotipnya bilang begini Hadirin sidang jamaah Jumat Yang dimuliakan oleh Allah Hendaklah Dalam hidup ini Kita memegang prinsip zuhud Apa itu zuhud? Tarkud dunya li ajil akhirah Meninggalkan dunia Untuk mengejar akhirat Ini khotbah Di tengah perkampungan miskin Ngajak Supaya meninggalkan dunia Untuk mengejar Akhirat Ini kan jika sembung Bawa golok Gak nyambung Blok Itu loh Lah bang mereka itu Gak usah diajak Untuk meninggalkan dunia Sudah kere Gitu loh Kok malah diajak Ini kan penempatan dalil yang salah Seharusnya kalau ngomong zuhud Itu kayak posisinya Ompamanya kayak Gus Mifta diundang di acara Tanggal 11 Oktober 2023 kemarin Di acaranya Presiden Forum Investor Daily Summit 2022 Di hadapan Presiden Para Menteri Pengusaha Kaya dan Luar Negeri Mungkin saya tepat ngomong zuhud Bapak Ibu Para pejabat Para pengusaha Yuk kita zuhud Apa itu? Boleh cinta dengan dunia Tapi jangan Boleh punya dunia Tapi jangan mencintai dunia Maka Ketika Allah menitapkan Harta kepada kita Bagaimana menjadikan Harta ini sebagai wasilah Untuk mendapatkan Ridhonya Allah Itu pas Orang-orang kaya Pak Pak Usman Saya dikasih waktu 7 menit Ngomong soal investor Ngomong soal resesi global 7 menit Pak Usman Tapi pulang saya dikasih Amplop 150 juta Wah Lah kemarin Pengajian terpengkir Usman Rongjam Ya Allah Semurah Dinyang Pakai tak Ada-ada itu Bukannya harus yakin Masa depanmu Sebagai da'i Sebagai ustaz Sebagai apa Itu insya Allah Akan lebih indah Daripada Gusmiftah Amin Jadi Ini menurut saya Salah dalil Orang miskin Kok diajak zuhud Sudah Di kampung miskin Pujiannya Neng langgar apa Rugindonya Radha Diopo Rugi Akhirat Bakal Jiloko Lah Mengkatanya Vidunya Hasanah Kok rugindonya Radha Diopo Kebiye Ya kalau rugindonya Gus Yusof Gak bisa nonton Piala Dunia Di Doha Katar Dan Tapi ya itu Bedanya Gus Yusof Sama Gus Mipta Kalau Gus Yusof Nontonnya di penyisian Saya di final Beda lah Beda Gus Yusof Masih mending Langsung Kalau Pak Ege Usman Ya kelasnya mau nonton TV Ini menurut saya Pak Mindsetnya orang Islam Itu yang harus dirubah Gitu loh Pak Ya kalau ngomong Sama orang miskin Seharusnya apa Jangan ngomong zuhud Ngomongnya wiro Supaya apa Boleh dia miskin Tapi mindsetnya Jangan mental Mental miskin Sehingga Dakwah itu Gagal lah Contoh lagi begini Saya sering melihat Kenapa terjadi konflik suami istri Pengajian jamahnya ibu-ibu Yang dibahas sama ustadnya apa Kewajiban seorang suami kepada istri Ya salah Gitu loh Akhirnya begitu pulang Sama istrinya direkam Pak Rungok Nih Karena salah dalil Nonton loh Gus Coba Ini pernah saya bahas Di podcastnya Mas Jadi Korbuser Sorry Aku kan kiyainya artis Nonton loh Pak Usman tadi tau Saya tadi sebelum kesini Yang ketemu saya siapa Nafa urbah bro Kalau Pak Usman Ya orang genah Coba Ada yang jawab Di tes Aljanatu Tahta Akdamil Umahat Dalil itu Dalilnya anak Apa dalilnya ibu Dalilnya anak Apa dalilnya ibu Rata-rataan Jawabnya Anak Kalau saya tergantung Posisimu Kalau posisimu Sebagai seorang anak Mutlak Surganya anak Tergantung Hormannya kepada ibu Tapi kalau besok Adik-adik posisinya Sebagai seorang ibu Ini pemahamannya Di balik Surganya anak Tergantung Kelakuan Seorang Ibu Faktanya Apa Faktanya Banyak Kelakuan ibu Itu yang tidak Mensurgakan Anaknya Contoh Perintah Al-Quran Menyusui itu Asli berapa tahun Dua tahun Walwalidatu Yurdikna Auladahunna Haulaini Kamilaini Liman Aroda Ayutimar Rodhoah Nyusuh ini Sebagai mana Ibunya Imam Shafi'i Lah aku mau suguh Mangani Mangani kepieh Loh Yuraiso Ngaji di suguh Persoalannya Bukan itu Kan fokusku Terganggu Nah Sekarang Faktanya Banyak Kelakuan orang tua Ini wali murid ya Yang tidak Mensurgakan Anak Anak Tidak dikasih Asli Dua tahun Istri saya itu Diuji oleh Allah Dengan penyakit Mastitis Yang kemudian menjadi Cancer Padahal Istrinya Gus Mifta Menyusui dua tahun Anak saya Semuanya dua tahun Adik-adik tahu Mastitis penyakit apa Sisa air Susu ibu Sisa asli Jadi ternyata Rahasianya Kenapa Allah Perintahkan Untuk menyusui Dua tahun Itu luar biasa Yang nyusui Dua tahun saja Istriku Itu masih kena Mastitis Maksudnya adik-adik coba Ibunya Imam Shafi'i Ketika Ngaji dari Kiai Siapa yang di Mekah itu Kiainya Imam Shafi'i Yang di Mekah Namanya siapa Kemudian Pindah ke Medina Ngerti Ternyata ketika Ditanya Ibunya itu Rahasianya Kenapa Imam Shafi'i Itu cerdas Cuman dua kok Satu Nyusoni Wrong tahun Eklusif asli Kemudian yang kedua Setiap kali mau Menyusui Terlebih dahulu Mengambil air Wudu Sekarang kan banyak Ibu yang tidak Pertanggung jawab Anak lima bulan Sudah diganti Susu kaleng Padahal susu kaleng itu Susu Sapi Makanya begitu dipondok Denger adanya subuh Salatu Kairum Minan Naum Jawabannya Ya merguan Sapi Anak lima bulan Sudah dipasrakan kepada Pembantu Anak pasrakan Pembantu Ibunya kemana pak Senam Enggak Satu Demam Wiss Jadi jangan sampai ya Kamu kan besok Saya yakin dari sini Ada yang gak Pengen jadi da'i Kayak Gusmir Tadang gak Warus dong Cewek itu Potensinya besar Da'iah itu kan jarang Da'iah NO Perempuan yang terkenal Itu kan jarang Makanya Mudah-mudahan Dari Subhanul Waton lah Amin Amin Nah Sama tadi kembali Ke masalah Pemilihan Hadis Coba Kan ada hadis Bunyinya begini Perempuan yang paling baik Itu adalah Yang paling murah Mas kawinnya Hadisnya begitu Itu seharusnya Dibaca oleh laki-laki Apa perempuan Perempuan Kalau yang baca Laki-laki Jatuhnya apa Penjajahan terhadap Perempuan Kayak dek Rungokno Wang wedok Sing api Wang wedok Sing paling murah Mas kawinnya Menjajah laki-laki Gak boleh Coba kalau ini Kanjik Nabi Memberikan mas kawin Kepada Siti Khotijah 20 ekor untah Itu yang membaca Laki-laki Pak perempuan Laki-laki Supaya bertanggung jawab Kepada Perempuan Makanya saya bilang Istri yang baik adalah Istri yang siap Diajak menderita Oleh suaminya Tapi ingat Suami yang baik Tidak akan pernah Mengajak istrinya Menderita Wah Dek Saya tanya Mbak-mbak Kamu kalau nyari suami Pilih mana Good looking Apa good rekening Good rekening Mas-mas jangan bilang Wow cewek matri Salah Tidak ada cewek matri Tidak ada istilah Cewek matri Yang ada Cowok kiri Ada-ada saja Makanya jendengan Pirsani Istri-istrinya Kriya itu Rata-ratanya Wajahnya glowing Karena suaminya Bertanggung jawab Kayak Wajahnya glowing Di bawah Di balik Wajah istri yang glowing Ada suami yang Golong-goming Makanya kan Pembahasannya Kemudian menarik Kayak saya ditanya Gus kalau gitu Boleh gak istri itu Kayak teman-teman artis nih Boleh gak istri itu Punya pekerjaan Ya boleh-boleh saja Tapi kalau saya pribadi Itu saya tidak mengizinkan Istri saya bekerja Pak Usman Dulu istri saya mau kerja Saya gak boleh Saya mikirnya beginilah Ini laki-laki ya Mas-mas dengerin Kenapa saya melarang Istri saya bekerja Yang pertama Saya memahami Istri itu Dinafkai tiap hari saja Pak Sama suami masih berani Apalagi kalau punya Penghasilan sendiri Wah bahaya Pak Itu loh Beneran Yang pertama Kemudian yang kedua Ketika saya dulu Menikah sama istri saya Saya bilang Beb Pak Usman Manggil istrinya apa Pak Usman Ibu Halah halah Setua tua ibu Saya manggil istri saya Beb Kalau istri saya Manggil saya Say Bukan sayang sih Saya Lagi pengalaman Gus Saya di Belanda Tahun 2018 Kalau kemarin Saya simpangan Sama Gus Yusuf Gus Yusuf Kundur Saya baru datang Saya itu kan sama juragan Gus Aku tak neng toilet disi HP ku cekan Begitu Dia ke toilet Ada incoming call Panggilan masuk Ini juragan besar Pak Yang nelpon siapa Security Saya mbak hatin Masa kalau saya satpam Mereka nelpon juragan Mungkin Tak takon Bro Kalau telpon masuk Sinten Gus Security Oh satpam Tak takon Aku tak percaya Orang mungkin Pakai logika Masa satpam Bisa telpon juragan Langsung untuk apa Langsung Sopo Bojoku Jadi tolong ibu-ibu Dicek HP suaminya Baru menikah Gaya nih Neng HP ini Kontaknya namanya siapa My Angel Iya Pak Lima tahun pernikahan Bojoku 10 tahun Mulai security 15 tahun Gerandong Melanang kurang ajar 20 tahun beda lagi Pak Usman Israel Pak Usman Kalau istrinya di HP Namanya siapa Pak Usman Istri Solehah Oh istri Solehah Jadi itu ya Jangan sampai ada Ini besok Kalau jadi dah Itu banyak orang-orang Saya pikir Pembicara yang top Alim Tapi kadang-kadang Salah penempatan dalil Jadi dalilnya Gak pas Maka saya dulu Pengen melukan Jinnabi banget 24 tahun Saya menikah Saya menikah Tau Pak kenapa Kok saya pengen 25 Kok 24 Saya menikah Saya menikah Karena kepepet Kamu jangan overthinking Masa kayak meteng disik Ngawur Bukan Ada-ada saja Kamu overthinking Mesti kepepet Mesti arahnya ke sana Di Jogja itu Itu perceraian paling tinggi Itu Gunung Kidul Karena terjadi itu Banyak yang hamil duluan Jadi di Gunung Kidul itu biasa Nonton wayang Saksarung Saksarung Sikilep Apa Biasa Beradong Aku ke pihak Itu Makanya besok Adik-adik Kalau ada cowok Suka sama kamu Kamu bilang sama cowokmu Kalau kamu mencintai Mas Pilihnya cuma satu Di antara dua Halalkan Atau tinggalkan Wah Oh no Kamu begitu Enggak usah pacar-pacaran Ingat Orang pacaran itu Seperti orang kencing Di dalam celana Maksudnya apa Semua orang bisa melihat Tapi tidak bisa merasakan Kehangatannya Kalau dalil Jelas saya kalah Sama Gus Yusuf Tapi kalau kata-kata Saya menang Jadi saya dulu Nikah kepepet Itu 24 tahun Gara-gara Dari Dari dulu Saya muda Saya itu sering Dimintanya tolong Untuk memberikan Nasihat pernikahan Kalau kata orang Jawa Apa Pak Ular-ular mantan Saya dulu Dinyak sama Kaya-kaya 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 Rambi Waningan Dan Rambi Gus Rapas Saya jawab Ya Rapa Apa Pak Bukti ini Mbah Mudin Kaya Orang tahu mati Yang mudah Kejenazah Aku yang Guna Masa Ikut Dibu Mutar Disek Ada-ada Saja Tapi karena saya Gara Akhirnya Saya menikah Waktu itu Supaya Orang Tidak Timbu Makanya Kalau hari ini Artis Kalau menikah Yang nasihati Gus Miftah Itu ya lumrah Saya sejak Jamannya Anang Asanti Itu yang Nasihati Saya Ata Aurel Deddy Corbusier Sabrina Kemudian Via Valen Yeni Inka Loh Karena aku Kihainya Artis Ada-ade Tahu Sekarang Circle Pengajian Saya Siapa Saja Yang ikut Janda Wika Salim Aura Kasih Nikita Mirzani Selin Evangelista Yang terbaru Idolanya Pak Usman Lucinta Luna Ini artinya Kalian juga punya Harapan Bahwa Kino Itu bisa Diterima Di kalangan Artis Bisa diterima Di kalangan Silit British Nah Nah Jadi Jangan sampai Salah dalil Makanya Saya menikah Pak Supaya Bisa memberikan Nasihat Pernikahan Maka Dari dulu Saya sering Memberikan Nasihat Pernikahan Kepada Teman-teman Termasuk Saya selalu Bilang Yang muda-muda Segeralah Kamu menikah Kenapa Karena menikah Itu membukakan Dua jalan Bahkan ketika Kamu miskin Sekalipun Solusinya Adalah nikah Karena menikah Itu membukakan Dua jalan Satu Jalan Rezeki Nomor dua Jalan Barokah Goblok Bayi Ngawur Barok Bayi Bisa Ngelang Ngelang Selamatan Disa Kerja 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 Ayo Selamatan NU Selu'ala Nabi Muhammad Itulah bedanya Sound system Sama cewek Pak Usman Sound system Diragatnya okeh Kita wujud Cewek Diragatnya okeh Dihuntal Kancani Gwada ceritanya Sandrinya Gususup Galah Soal cewek Masa malah Galah Aku nganan Kue ngiwo Akunya bertahan Kue karuang lio Apaan Barok cerita Andai-andai Saya kasih tau Dulu kuliah Satu kelas Saya gak punya pacar Cuman Gus Miftah Saya dibully Sama teman-teman Wih Rande pacar Saya bilang Sorry Sorry Saya gak pacaran Saya jumlah Bukan karena Saya gak laku Tapi karena Memang gak ada yang mau Kalau kamu dikatakan Jumlah Kamu jawab Sorry Bintang itu Indah untuk dilihat Bukan untuk dimiliki Sekarang Sekarang dulu Orang-orang yang menggina Saya jumlah Yang gak mau sama saya Cukup saya bilang Dibalik kesuksesan Seorang laki-laki Akan ada banyak Mantan yang menyesali Tapi kalau Gus Susu Beda Dibalik kesuksesan Seorang suami Ada doa Dari seorang Istri Itu artinya apa? Semakin banyak Istri Semakin banyak Yang mendoakan Ayo minta lagu apa adik Mangkupurl matamu Mangkupurl Masuk santri tegar jokok Mangkupurl Santri ngerti Mangkupurl Barang Lagu NO dulu Lagu NO dulu Dijawab Bantar Bapak NO Ibu Mus Semangat dong Satu abad Muslimat Semangat Bapak NO Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Adeva Tayat Tahlilan Nisa Ben Malem Mule Tahlilan Podong Gowa Rahmat Berkat Berkat Salatul 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 Salamu Allah Alayasin Salatul Salamu Allah Alayasin Salamu TL Selamat Salamu Chavana Selamat omo Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Tangan di atas Salatullah, Salamullah, ala Taha Rasulillah, Rasulillah Salatullah, Salamullah, ala Yasin Nabi Billah Salatullah, Salamullah, ala Yasin Nabi Billah Saluh ala Nabi Muhammad Minum kopi rasanya nikmat Makan nongko di tengah desa, di tengah desa Mari ngaji dan bersolawat dari Tegal Rejo untuk Indo Mari ngaji dan bersolawat dari Tegal Rejo untuk Indo Dola ning sawah dos ning kali Kayu nongko di gawe lemari Di gawe lemari Gusmifta gagalan seragap ngaji Oke rondo sing jalo di Tapi santai Saya sama Gus Yusuf ini prinsipnya sama Kami adalah tipe suami yang setia Kenapa? Karena kami punya prinsip Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita Tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera Kau nangan bujuku mudah Rasa cengengesan pak Masa lagi sak pinter-pinter ikiyai Dikitak bujuni goblok dada Pak kaya Usman Lu weh parah Pak Usman tau tren lato-lato hari ini? Pak Usman tau gak? Kenapa Allah ciptakan lato-lato? Untuk menutup cangkemi istri yang cerewet pak Jadi begitu istri cerewet Ewek 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 Langsung kamu bunyikan lato-latumu Edek 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 Pak Usman kamu beli lato-lato ya Walaupun secara alami Kamu sudah punya lato-lato Yes ngaji 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 Saluh ala Nabi Muhammad Imam Malik al-Andalusi mengatakan begini Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun Isim itu ada dua Mu'rab dan mabni Adek edek Mu'rab itu dinamis Mabni itu statis Nah Kalau kamu pengen jadi orang besar ke depan Kira-kira kamu pilih menjadi mu'rab apa mabni? Mu'rab apa mabni? Mu'rab Apa bedanya orang dinamis sama statis? Orang dinamis itu mohon maaf optimis Sementara orang statis pesimis Orang dinamis dia berpikirnya jauh ke depan Orang dinamis maunya menjadi trendsetter Bukan hanya follower Dia maunya jadi imam Tidak hanya makmum Dia maunya apa? Maunya senantiasa di depan Bukan di belakang Maunya menjadi problem solver Bukan trouble maker Nah NO ke depan Membutuhkan sosok-sosok yang dinamis Yang tidak hanya menjadi follower Tapi trendsetter Nah saya kan mulai Pak G. Usman Mengambil wilayah itu Bagaimana kemudian saya memahami Trend dakwah itu kan selalu berkembang Pak Zaman wali kita mengenal dakwah bilisan Khotibunas biqadri ukulihin Bagaimana orang tertarik Dengan retorika kancing Nabi Muhammad SAW Kemudian di zaman sahabat Dakwah kembali berkembang Bil kolam Sudah mulai nulis Zaman wali songo Bisakofah dengan budaya Hari ini apa? Bil medsos Ini demi Allah demi Rasulullah Tidak hanya di depannya Gus Yusuf Saya bilang Saya itu dari Kiai-Kiai Pondok Pesantren Menurut saya Yang selalu mengikuti Dan respon terhadap Hal-hal yang kekinian Salah satunya adalah Kiai-Mu Gus Yusuf Ketika ada persoalan apa Beliau langsung responsif Memang itu fungsinya medsos Lah saya banyak melihat Kiai-Kiai itu Gus-Gus Us followernya gak begitu banyak Sorry ya Kemarin NO Kreatif Menobatkan Gus Miftah Tokoh NO yang paling banyak Followernya Sorry bro Sorry Coba adik-adik Saya kasih informasi sedikit Ini supaya kamu juga yakin Santri juga bisa Saya kasih satu fakta Ini kalau saya bisa Ini kajian kebangsaan Di kampus Atau di Itu biasanya saya sampaikan Hashtag by number Tahun 2022 Bulan Maret Tokoh Nasionalis Yang paling populer Di TikTok By number Hashtag Jadi sekarang kan Untuk mengukur keviralan Seseorang itu Itu bisa dilihat Dari hashtagnya Maksudnya kayak Usman Nepak Nah itu hashtagnya berapa Itu kelihatan disitu Coba saya ketik Usman Nepak Ada gak Coba kita lihat Uraono Enggak Coba Saya ketik Nama Yusuf Khudori Akan kita lihat Maksud saya adalah Kalau dulu Ghost Zaman Jenudin MZ Itu dijuluki Dari Sejuta Umat Itu ukurannya Enggak Enggak terukur Karena jamannya Banyak Kalau hari ini Bisa terukur Gitu loh Wah Ini sinyalnya Lemot HP Ini Matamu Ngawur Iphone Terbaru Bro Kodake Pak Usman Oh Padake Pak Usman Cross Langsung Begitu Saya ketik Ghost Yusuf Muncul Ghost Yusuf Khudori Ghost Yusuf Tegarjo Ghost Yusuf Terbaru Ini jadi ukuran Artinya Pak Usman Kalah sama Ghost Yusuf Jauh Nasab Nasib Nisob Kalah Kabeh Kalah Kabeh Kayak gini Pak Usman Bisa dilihat Kayak Ghost Yusuf Paling Tinggi Di Atas Nama Ghost Yusuf Khudori 1,9 Juta Tagar Kemudian Ghost Yusuf Mbok Yusuf Sopo Ini ada 13,8 Juta Tagar Coba Ukurannya Gampang Pak Usman Katanya kayak Ghost Miftah Ini ada-ada Yang terkasih Tahu Rahasianya Ini penting Di era Seperti Ini Coba Dilihat Ghost Miftah Yang paling tinggi Tagar Ghost Miftah Bukan lagi 1,2 M 1,2 B Bukan Milyon Tapi Bilion Ayo Yang paling tinggi Bawanya Ghost Miftah Lucu 27 Juta Ghost Miftah Official 505 Juta Sorry Bro Nah Bahwa Santri Itu Ternyata Bisa Berperan Apa Ini 2022 Bulan Maret Ada 10 Tagar Yang dianggap Tokoh Nasionalis Yang paling Rame Di TikTok Nomor 10 Ada Ketua Umum PKB Ada 2 Tagar Muhaymin Iskandar 4,2 Juta Samaca Imin 3,4 Juta Nomor 9 Air Langga Hartarto 31 Juta Nomor 8 Prabowo Subianto 105 Juta Nomor 7 Sandiaga Uno 123 Juta Nomor 6 Ridwan Kamil 184 Juta Nomor 5 Puan Maharani 212 Juta Nomor 4 Erick Thohir 244 Juta Nomor 3 Anies Baswedan 331 Juta Nomor 2 Gus Miftah 479 Juta Gus Miftah Hanya Kalah Dengan Siapa Ganjar Pranowo Coba Ada Dilihat Dari 10 Nama Tadi Itu Yang Gak Punya Jabatan Politik Hanya Gus Miftah Yang Lain Gubernur Menteri Ketua Umum Partai Artinya Apa Maksud Saya Di Era Medsos Seperti Ini Anda Juga Bisa Menjadi Orang Besar Dengan Menggunakan HP HP Cross Sekalipun Seperti Punya Pak Kiyai Usman Cuman Pesen Saya Kemudian Apa Adik Adik Sekalian Ini Dulu Ijasa Dari Kiai Kiyai Saya Termasuk Guru Saya Dekat Itu Adalah Habib Lutfi Bin Haya Pekalungan Karena Kebetulan Mama Salmah Istrinya Beliau Itu Masih Mambu Nasab Dengan Saya Kalau Ngomong Soal Nasab Saya Dari Dulu Paling Tidak Suka Lebih Baik Saya Dibully Saya Orang Biasa Daripada Kemudian Saya Membicarakan Manakib Mbah Saya Sementara Saya Bukan Siapa Siapa Makanya Kan Disebutkan Generasi Generasi Yang Paling Jelek Itu Siapa Generasi Yang Ketika Melihat Ada Orang Sukses Orang Hebat Orang Punya Kedudukan Dia Mengatakan Apa Mbahku Dulu Lebih Hebat Daripada Orang Ini Sementara Di saat Dia Ngomong Seperti Itu Dia Bukan Siapa Siapa Dan Ini Banyak Kejadian Di kalangan Para Gus Terjebak Di Kemapanan Di zona Nyaman Mentang Bapaknya Padahal Kita Selalu Diingatkan Inalfata Mayukuluha Anada Pemuda Itu Yang Mengatakan Ini Loh Saya Laisal Fata Mayukulu Kana Abi Tapi Generasi Yang Top Itu Apa Ini Baru Top Orang Yang Kemudian Terlahir Dari Generasi Yang Hebat Tetapi Dia Mampu Berdiri Sendiri Dengan Menjadi Diri Sendiri Aku Ngomong Nasab Sampai Ketika Satu 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 Habib Lutfi Belang Begini Sama Saya Sekali Kali Ngomong Yorapopo Bukan Dalam Rangka Menyombongkan Nasab Tapi Dalam Rangka Apa Aku Ngomong Nasab Sampai Urutan Aku Apal Pak Usman Apal Sampai Urutan Piro Pak Usman Tata Kon Aku Nyebut Mbah Sampai Piro Enggak Karena Di Jawa Itu Dari Anak Sampai Nomor 18 Itu Istilahnya Beda-beda Aku Nyarat Begini Anak Putu Buyut Canggah Wareng Udeg Udeg Gantung Siwur Gobak Sente Depok Bosok Loh Itu 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 Keuntungan Jawa Nama Dalam Urutan Anak Kemudian Gale Asem Gerobak Waton Cendeng Giyeng Cumpleng Menyameng Menyameng Trahtum Merah Trahtum Merah 18 Aku Sampai Trahtum Merah Apal Coba Ini Karena Di hadapan Gususuk Miftah Mualana Habibur Rohman Bapak Kiyai Ndiso Namanya Kiyai Muhammad Muroti Punya Bapak Namanya Muhammad Boniran Punya Bapak Kiyai Muhammad Usman Punya Bapak Kiyai Jalal Iman Punya Bapak Kiyai Karyonawi Punya Ibu Nya Madarum Punya Bapak Kiyai Ilyas Punya Bapak Namanya Muhammad Besari Jadi Saya Urutan Kesembilan Dari Muhammad Besari Makam Makamnya Di Tegal Sari Ponorogo Coba Anda Lihat Muhammad Besari Itu Siapa Muhammad Besari Punya Bapak Namanya Anom Besari Makamnya Di Caruban Anom Besari Punya Bapak Namanya Abdullah Mursad Makamnya Di Kediri Abdullah Mursad Punya Bapak Namanya Pangeran Demang Punya Bapak Namanya Panembahan Wirasmoro Punya Bapak Namanya Susu Wonan Paworo Punya Bapak Namanya Sultan Trenggono Punya Bapak Raden Patah Punya Bapak Prabu Brawi Joyo Tapi Persoalannya Apa Kenapa Saya Males Banget Ngomong Soal Itu Ketika Kita Bicarakan Mbah Kita Manakeb Yang Luar Biasa Kita Bukan Siapa Siapa Contoh Mbah Muhammad Besari Punya Anak Sembilan Nomor Tujuh Namanya Kiai Ilyas Punya Anak Tiga Mbah Nyai Madarum Mbah Saya Kemudian Punya Adik Namanya Kiai Hasan Besari Puncak Apa Keistimewaan Tegal Sari Itu Ketika Diasuh Oleh Mbah Hasan Besari Putun Mbah Muhammad Besari Saat Itu Santrinya 15.000 Adik-adik Tahu Siapa Saja Santrinya Mbah Hasan Besari Cokro Aminoto Ronggo Warsito Yang Paling Hebat Siapa Ontowirio Pak Kya Usman Tahu Siapa Nama Komlet Ontowirio Kiai Mustahar Hidu Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mu'minin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro Jadi Kalau Saya Malu Ngomong Bahas Saya Itu Lumra Mbah Aku Murite Due Murit Sekelas Ronggo Warsito Ronggo Warsito Yang Bilang Indonesia Itu Akan Dipimpin Oleh Tujuh Macam Kepemimpinan Itu Ronggo Warsito Termasuk Ontowir Coba Adik-adik Perlu belajar Dari Ontowir Ontowir Itu Belajar Pertama Sama Bahasanya Bahasan Besari Kemudian Ngaji Kitab Kuning Di Kartosuro Sama Kiai Taftazani Kemudian Pindah Lagi Kemba Gelain Ngaji Ahmad Baydowi Ngaji Kitab Jalal Kemudian Pindah Ke Salaman Magelang Ngaji Ilmu Hikmah Kepada Nur Muhammad Ngadi Wongso Makanya Kalau Diponegoro Itu Jadi Orang Top Lumrah Kiyainya Banyak Kok Sekarang Bila Gak Pening Kiyai Kiyain Yumbah Mugui Makanya Kalau Kaedahnya Apa Al Ilmu Bila Saikhin Fasay Kuhus Saikton Ilmu Tanpa Guru Gurune Setan Aku Isin Mbah Aku Murite Diponegoro Aku Due Murid Ya Allah Pural Begengge Gitu Kan Aku Malu Tapi Saya Punya Prinsip Kiyai Kul Ilal Adaba Segala Sesuatu Kalau Jumlahnya Banyak Pasti Murah Kecuali Adab Kalau Adab Semakin Banyak Semakin Mahal Artinya Apa Kalau Kita Pengen Mahal Gampang Jadilah Yang Sedikit Barang Itu Kalau Sedikit Langka Kalau Langka Antik Kalau Antik Harganya Mahal Kiyai Itu Banyak Yang Ngurusi Pural Jarang Siapa Gus Miftah Berarti Gus Miftah Kiyai Kok Kiyai Pural Kiyai Larang Mulah Kiyai Pural Kok Keting Aku Nah Ternyata Untuk Jadi Orang Besar Ini Adik Adik Kalau Kita Ngomong Viral Kalau Sekedar Viral Itu Sekarang Gampang Tapi Seberapa Banyak Orang Yang Bisa Mempertahankan Ke Viral Lanya Coba Anda Lihat Makanya Kalau Anda Punya Med Sos Anda Lihat Banyak Orang Viral Tahu-tahu Hilang Lagi Untuk Menjadi Viral Gampang Yang Susah Itu Untuk Mempertahankan Ke Viral Dan Ternyata Allah Takdirkan Saya Itu Ghusus Perso Tahun 2018 Saya Viral Karena Pengajian Di Klub Malam Lokalisasi Tahun 2019 Nama Saya Kembali Viral Mengislamkan Daddy Kor Buser Tahun 2021 Nama Saya Kembali Viral Ceramah Di Gereja Wuh Dibantai Saya Sak Mudari Gara-gara Saya Dibilang Kafir Gara-gara Saya Ceramah Gereja Masuk Tempat Ibadah Agama Orang Lain Lah Saya Bilang Kalau Barometer Tolok Ukur Kafir Gara-gara Masuk Tempat Ibadah Agama Orang Lain Berarti Orang Magelang Ini Mayoritas Kafir Karena Masuk Candi Borobudur Mudara Gaya 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 Makanya Saya Santai Miftah Kafir Saya Jawab Hora Masalah Sahadat Meneh Rampung Repot Amat Di Posting Sama Dedy Kor Buser Ceramah Saya Di Gereja Satu Hari Ditonton 7 Juta Kali Yang Komentar 100 Ribu Kali Lebih Komentarnya Katanya Jelek Gus Miftah Sakit Tati Oh Tidak Kenapa Komentarnya Tidak Pernah Saya Baca Ngapain Juga Tak Baca Kalau Pak Usman Dibaca Komentar Aku Atusan Ini Persoalan Kapasitas Makanya Kalau Pengen Jadi Orang Besar Jelas Kalau Saya Dengan Pak Usman Bedanya Jelas Dari Cincin Saya Sudah Beda Beda Orang 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 Takasih Di Pondok Banyak Batu Nisan Coba Adik Ingat Ingat Ini Mau Jadi Orang Besar Saratnya Tiga Satu Iso Loro Wani Telu Wadai Gedi Satu Iso Iso Ini Soal Kemampuan Soal Kemampuan Soal Kapasitas Keilmuan Ini Iso Nah Tapi Saya Enggak Pinter Pinter Banget Ini Berita Baik Bagi Kamu Yang Merasa Tidak Pinter Saya Itu Dulu Satu Kelas Yang Enggak Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar Seperti Lumrahnya Para Santri Cuman Saya Sendiri Tok Temen Saya Di Pondok Dulu 40 Orang Yang 39 Ngaji Secara Resmi Kegiatan Belajar Mengajar Dulu Saya Enggak Diperintah Kiai Saya Untuk Ngaji Hanya Tabarukan Ngurusi Bisnisnya Kiai Saya Ngurusi Ayam Telur 10.000 Ayam Saya Ngurusi Jadi Yang Waktunya Habis Ayam Telurnya Kiai Saya Yang Pagi Yang Lain Ngaji Saya Kekandang Makan Pite Awan Yang Lain Istirahat Saya Makan Pite Sore Yang Lain Ngaji Saya Ngambil Ndok Pite Uta Nimpal Pite Pite Makanya Kenapa Dulu Ada Sugik Nur Mengatakan Gus Miftake Gus Telek Oh Saya Bangga Jadi Telek Kenapa Faktanya Gak Ada Orang Yang Berani Nginjak Telek Sopo Wani Ono Telek Dihinggati Pada Kayak Lucunya Pak Usman Ngidak Telek Malah Diambu Goblo Goblo Oh Telek Artinya Apa Persoalan Isa Itu Mbah Dem Gus Saya Kebetulan Dekat Dengan Mbah Dem Al-Maghfur Ketika Saya Dihujat Tentang Ketidak Aliman Saya Apa Pembelaan Abadim Kepada Saya Bapak Waktu Itu Beliau Mengatakan Apa Miftah Itu Gambaran Kholilum Minal Yakin Khoirum Min Kasirim Min Ilmi Wal Amal Bahasa Beliau Apa Mungkin Yang Dimiliki Miftah Itu Minimalis Tapi Hasilnya Maksimal Sementara Hari Ini Banyak Santri Yang Sebenarnya Kemampuannya Itu Maksimal Tapi Hasilnya Minimal Coba Saya Itu Bulan Januari Saja Mengislamkan 15 Orang Ini Februari Sudah Tiga Orang Saya Kemarin Di Hongkong Pengajian Baru 30 Menit Lima Orang Naik Panggung Empat Orang Taiwan Satu Orang Indonesia Begitu Dia Naik Panggung Dia Bilang Apa I am sorry I will To be Muslim Saya Pengen Jadi Orang Islam Saya Tanya Orang Taiwan Do you know About Islam No I don't Know About Islam If you Don't Know About Islam Why You Will To be Muslim Kayaknya Manduk Manduk Sok-so An Bahasa Inggris Gampang Buku Bahasa Inggris Book Buku Tipo Ketebuk Jam Jam Tangan Bahasa Inggris Apa Clock Jam Tangan Rusak Clock Clock Gampang Kucing Bahasa Inggris Apa Cat Kucing Sikil Lipapad Cat Bien Dari Dulu Sapat Ketika Dia Saya Tanya Do you Know About Islam Apakah Anda Tahu Islam Itu Apa Oh No Saya Tidak Tahu I Don't Know About Islam Saya Tanya If You Don't Know About Islam Kalau Anda Tidak Tahu Islam Itu Apa Why You Will To Be Muslim Kenapa Anda Pengen Jadi Orang Islam Jawaban Mereka Sederhana Banget Because You Is Enjoy Relax And Happy Karena Saya Melihat Islam Ini Asik Enjoy Dan Menyenangkan Nah Artinya Apa Jangan Sampai Kemudian Kamu Merasa Tidak Alem Menjadikan Kamu Apa Insecure Kalau Tua Tua Pak Osman Insecure Apa Yang Ngerti Harusnya Apa Kita PD Saja Tapi Juga Jangan Over Confident Jangan Underestimate Tapi Juga Jangan Over Confident Karena Saya Meyakini Adik-adik Semua Orang Itu Punya Potensi Masing-masing Mbok Samodare Kalau Saya Disuruh Dituntut Untuk Menjadi Alim Seperti Gus Yusuf Ar Pengejar Pirang Tahun Ketinggalan Tapi Jangan Sampai Kemudian Kekurangan Kita Ini Menjadi Alasan Untuk Tidak Mau Maju Karena Semua Orang Punya Kelebihan Falikulisayin Maziyah Falikulisayin Pakpakun Semua Orang Punya Pakpak Masing-masing Lai Itu Pak Kenapa Kemudian Kita Minder Semua Orang Punya Kelebihan Dibalik Kekurangan Pasti Ada Kelebihan Dan Setiap Kelebihan Pasti Ada Kembalian Jujul Bro Jujul Suso Jadi dulu Pembelaan Badim Sama Saya Begitu Ketika Saya Dikatakan Mifta Gua Blok Orang Alim Fakta Sampai Hari Ini Sudah Lebih Dari 250 Orang Masuk Islam Melalui Gus Mifta Kalau Saya Begini Sibuk Sekedar Mencaci Maki Saya Mifta Goblok Orang Alim Seharusnya Yang Merasa Alim Itu Malu Saya Goblok Kayu Manfaat Masuk Pinter Orang Payu Orang Manfaat Cie 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 You Bisa Apa Coba Dalam Sejarah Pertelevisian Itu Belum Ada Kiai NO Yang Membuat Jalan Da'wah Ala Ahlu Sunnah Sekarang Saya Punya Di TV BTV Yang dulu Berita Satu Sekarang Jadi BTV Disitu Saya Punya Acara Apa Jalan Da'wah Ahlu Sunnah Ala Gus Miftah Dulu Mana Ada Sekarang NO Ada Saya Besok Ramadan Ada Sahur Bareng Gus Miftah Ada Kurma Kuliah Ramadan Bareng Gus Miftah Ada Inspirasi Ramadan Kalau Ngomong Ah Gus Miftah Pamer Aku Pamer Apa Pentingnya Apa Enggak ada Pentingnya Tapi Anggaplah Ini sebagai Sebuah Motivasi Hidup Itu kan Cuma Tiga N Tonduk Niteni Neroke Nambai Kalau Kalau Bahasanya Pak Pak Kiyai Gus Yusuf ATM Amati Tiru Modifikasi Sehingga hari ini Kamu yang merasa goblok Ini berita bagus Ternyata yang goblok Mohon maaf Teman saya Satu kelas Empat puluh orang Pak Sing Dari 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 Sing paling goblok, keren Hidup orang goblok Pelajarannya apa? Lah yang goblok saja mampu Masa kamu yang alem gak mampu? Betul? Maka iso Dan mungkin Yang dianggap kelebihan saya itu apa? Saya tidak malu mengakui kebodohan saya Untuk apa saya malu? Kalau memang gak bisa, saya bilang gak bisa Karena kan jelas Kerusakan besar diakibatkan karena orang pintar yang keblinger Atau orang bodoh yang menyesatkan Makanya mafhumu kholafahnya logika terbaliknya apa? Jadilah orang yang alimun amilun Atau jahilun muta'alimun Oh jelas kok kun aliman Aum muta'aliman Aum mustamian Aum muhibban Kalau saya gak malu mengatakan Saya ini goblok Saya Ramadan kemantung undang ustad Saya belajar sama santri saya di pondok Saya malu Oh no Untuk apa saya malu? Daripada malu-maluin Nah Maka iso-iso itu bisa diolah Maka selan pertama untuk jadi orang besar harus bisa Maka mumpung kamu di pondok Ayo berusaha maksimal Supaya kamu menjadi bisa Alim lah Maka jelas kok Ta'alam fa'inal ilma zainun Li'ali Wa'fadulun wa'unwanun likulil mahamidi Iso Kalau soal kemampuan Alumni Tegar Rejo Wah Allah Mesti yakin saya Insya Allah kemampuan itu ada Cuman kemampuan itu gak akan berguna deh Kalau gak ada yang kedua Apa? Keberanian Mungkin Pak yang punya ilmu ngaji di lokalisasi klub malam Bertemu dengan para PSK, para PURL Mungkin banyak orang Tapi gak Mungkin gak punya keberanian kayak saya Adek-adek tau Saya masuk lokalisasi umur berapa? 19 tahun Kalau hari ini Pak Usman saya ajak di lokalisasi ketemu para PSK Bahaya Mau masuk gak mau keluar Wahyu-wahyu Pak Itu loh Saya bersyukur banget Gus Kemarin saya pengajian terakhir Saya itu ngincim banget Mushola di Sarkem itu mau saya beli dari dulu Gus Gak boleh sama yang punya Lah Ternyata apa? Kemarin terakhir Saya pengajian di lokalisasi Saya tanya mbak-mbaknya Yang belum punya mukena berapa? Saya kaget Gus Dulu sebelum pandemi itu Yang ngaji di lokalisasi cuma 200 orang Kemarin lebih dari 500 orang Yang belum punya mukena masih ada 160 orang Yang belum punya mukena ngacong Karena saya punya kebiasaan berbagi mukena Atas sajadah sama Quran sama mbak-mbak PSK 160 orang Lah Mbak ibunya yang punya musola itu Pak hadir Melihat perjuangan saya seperti itu Melihat saya di dunia televisi Dihajar gara-gara saya ngurusi para PSK Dia ternyuh Kemarin maju ke depan Gus mohon izin Dulu musola yang mau dibeli sama Gus Mifta Gak usah dibeli Saya wakafkan saja Makanya kan Setiap hari saya berdoa Saya minta sama Allah supaya ini dilulukan hatinya Supaya boleh saya beli Pak Ternyata di wakaf Ini saya renovasi Saya buat yang bagus Saya ganti atapnya Saya kasih sajadah yang bagus Besok sebelum Ramadan Gus Mifta akan ngimami sholat berjamaah bersama para PSK Kan keren gitu loh Pak Artinya apa? Dibutuhkan keberanian Nah ngomong soal keberanian Hadis riwayat muslim Orang yang berani itu siapa? Bukan orang yang menang di medan gulat Bukan yang pintar berperang Yang menang gelutan orak Saya itu dalam sejarah Pak Ditodong pistol sudah tiga kali kepala saya Sama Almarhum Gunardi Joko Lupito Tapi ternyata apa? Saya gak pernah ikut Pak Garnusa Saya gak pernah ikut kekebalan Mesih ya mesih Walau apa meneh kayak gitu loh Bahan kebal Gak pernah Gak pernah belajar ilmu perdukunan Pak Tapi orangnya takluk Saya merasa apa? Tidak ada urusan yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi Pereman terbesar di Jogja Saya usia 20 tahun bisa menaklukkan pereman itu Dan pereman itu ketika mau meninggal Pak Sampai kuliah S2 yang dampingi saya Sebelum beliau meninggal Bisa membangun tiga mesjid di Jogja Pak Sekarang adik-adik tahu Kalau baca berita atau buka di Medsos Hercules Pereman terbesar di Jakarta Punya anggota 1 juta pereman di Jakarta Tiga tahun yang lalu mendeklarasikan sebagai pengawalnya Gus Miftah Dia bilang apa? Sudah 50 tahun saya bermaksiat Bah saatnya saya menghabiskan waktu saya untuk agama Saya suruh soan ke Pekalongan Diangkat sebagai adik angkatnya Habib Lutfi Artinya apa? Dibutuhkan keberanian Nah keberanian itu apa salah satunya? Aladiyamliku nafsahu Orang yang mampu menahan nafsunya Ya ngerti dewe bro Saya ngaji padang-padang Kalau latu-latumu gak kuat Bahaya Keberanian Kemudian yang ketiga adalah Isowani Yang ketiga adalah Wadai gede Wadai gede itu soal kapasitas Soal kapasitas Orang kena cekaanaten Orang kena ciliati Dibuli juga diget jatuh Mungkin Gus Yusuf tau lah Banyak orang yang pengen menjatuhkan saya Supaya kena mental Tahun 2022 saya kembali viral Persoalan wayang Haramnya wayang oleh Ustadz Khalid Basalamah Nama saya trending twitter nomor satu Wikipedia saya dirubah Miftah orang gila dari Sleman Tujuannya apa? Menjatuhkan Tapi kembali kepada persoalan kapasitas Kamu punya kapasitas bintang apa enggak? Yang kena mental bukan saya pak Yang bully Saya santai-santai saja Karena saya punya prinsip Ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu Tersenyumlah Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan Apalagi kelebihanmu Kalau ada orang lain membicarakanmu Kamu sakit hati Kamu yang salah Kenapa? Karena kamu lah yang memindahkan kalimat itu Dari telingamu ke dalam hatimu Makanya kadang-kadang kalau saya menyikapi omongan orang pak Saya berprinsip seperti pohon pisang Apa itu pohon pisang? Punya jantung tapi enggak punya hati Jahat kemauan pak Saya itu sering marah sama istri Gara-gara istri saya sering baca komentar-komentar Dia nangis Kamu ngapain nangis? Ini komentarnya jahat banget sama abad Ya goblokmu Ngapa mak wacau? Kalau saya sama sekali enggak ada urusan pak Nah maka adik-adik Coba Tiga hal ini kamu ingat-ingat Pengen jadi orang besar Iso Wani Wadai Ini persoalan kapasitas Kalau tak seandainya satu saat kamu harus viral Pesan saya satu Virallah karena prestasi bukan sensasi Kalau sebenarnya sensasi pak Wah bikin video ngawur Kayak dulu mbak-mbak di Jogja Bikin video porno Viral Pakai jilbab Kok tangan dibuka Hai guys Tapi berakhir di penjara Dibui bro Kenapa kita harus bermain ini? Coba kamu lihat Postingannya gue Yusuf Mumpamanya Anda kejadian viral Beliau posting Minimal coba anda lihat Polisi itu punya pistol Satu peluru hanya bisa nembak satu kepala Bahkan ada lima peluru gak kena semua Sambu? Ayo Lima kena tembok kabeh Gitu loh Goblo kok Tapi kalau kamu punya postingan di HP mu Postingan di TikTok Di medsos Mundo Coba anda lihat Satu postingan bisa nembak jutaan kepala Banyak postingan saya yang satu postingan ditonton jutaan kali Hanya dengan satu postingan Dan ini adalah media dakwah paling efektif hari ini Maka kamu gak usah pesimis Ingat Ketika Allah sudah mengendaki Kulillahumma malikal mulki Tu'til mulka mang tasha Watang zi'ul mulka mimang tasha Watu izu mang tasha Watu tilu mang tasha Biatikal khair Innaka ala kulli syai'in qadir Kalau Allah sudah mau kenapa? Saya dulu sama kaya saya bilang begini Nah kamu baca doa ini ya Saya ingat-ingat betul itu Allahumma lamani'a lima ataita Walamu'ti'a lima manata Walarada lima qadaita Walayang fa'udar jad mingkajad Saya gak pernah tahu ini maksud Yayi saya ngomong ini apa Tapi ternyata itu yang terjadi dengan saya Orang mau menjatuhkan saya kaya apa Allah mengendaki saya naik Selesai Coba anda lihat Kalau Allah kasih kuasanya Pak Anak kecil Pengamen jalanan Tahu-tahu di undang istana negara Cukup dengan dua lagu Viral farel prayoga Allah tampakkan kuasanya Tapi sebaliknya Kalau Allah mau Mohon maaf Orang berpangkat Jenderal bintang dua Punya berabatan Punya pangkat Uangnya di bank BNI 99,9 triliun Kui pak Kiai Usman Mati peng satus Urep meneh Gak mungkin duitnya 100 triliun Itu loh Mati urep Mati urep Peng satus pak Itu loh Allah jatuhkan Jenderal bintang dua Diponis mati Mau ngapain coba Sambo Sehingga kemudian apa Ini tentunya ada Ada yang bisa belajar Orang yang biasa-biasa saja Allah kehendaki Naik derajatnya Orang yang punya pangkat Dan jabatan Dia sombong Ditenggelamkan Sehancur-hancurnya Saya dulu mana berani Aku pengen Soan Tegar Sejak saya kuliah Gak ada keberanian Karena saya merasa siapa Nothing Saya bukan siapa-siapa Saya pengen ke Pelosok Gak berani Saya pengen ke Lerboyong Gak berani Saya pengen ke Alfa Dulu Alfa Dillah Gak berani Tapi ketika kemudian Allah mudahkan Siapa yang bisa menolak Lamani Alima Dulu saya merasa Kenal dengan Habib Lutfi Pak Kiyai Usman Kiyai-Kiyai bilang Miftah sok kenal Sok dekat dengan Habib Lutfi Padahal saya sama Beliau dari tahun 2001 Dan hebatnya Ugo Syusuf Sejak saya miskin Gak punya apa-apa Habib Lutfi Sampai hari ini Ketika melihat saya Dari jauh Eh juragane Teko Dari saya miskin Sudah dipanggil Juragan sama Habib Lutfi Saya waktu tahun 2004 2005 Pak Anak saya banter-banterin Nyusu Saya punya uang 50 ribu Tok Saya bilang sama istri saya Boleh gak uangnya Saya pakai tabarukan Soan ke Abah Lutfi Bah Anaknya belum beli susu Wess rapopo Saya akhirnya Soan Habib Lutfi Salam tempel 50 ribu Dari jauh Beliau manggil saya Eh juragane Teko Termasuk ketika Saya dimasukkan Kamar beliau Pertama kali Tahun 2000 sekian Eh juragan Membuka kamar Saya pulang Istri saya nangis Mergo anak saya Gak bisa nyusu Akhirnya malam itu Saya rebutan susu Dengan anak saya Dan ternyata benar Bahwa orang-orang Soleh yang dekat Dengan Allah itu Berkah Yang dulu saya gak Kuat makan Gak bisa kenal Dengan siapa-siapa Saya itu Tahu nama Gus Yusuf Dan Mbak Dur Itu sejak saya Semester 1 di Jogja Saya beberapa kali Ngunjungi pengajiannya Mbak Dur Waktu itu Beliau punya mobil Platnya Aghizna Higus Aghizna Pasit Waktu itu Saya ingat betul Saya pengajian beliau Di Nelogaten Platnya Aghizna Yang Mbak Dur Sukanya makan kepiting Saya tahu betul Waktu itu Tapi untuk Soan saja Saya gak berani Maka kenapa kok Setiap kali saya Ditimbali Gus Yusuf Yes Ya kira-kira itu Dulu saya Soal lah Hai Hatta Hai Hatta Gak mungkin itu loh Tapi sekarang Bisa sedekat ini Itu kenapa Karena Allah Sudah mengizinkan Dulu tempat-tempat Yang saya gak bisa masuk Saya bisa masuk Dulu Dulu mau Soan Sunan Bonang Tuban Dari jauh Sekarang bisa masuk Kedalam makam Sunan Gunung Jati Itu Tujusof Saya bisa langsung Menyentuh Batu Nisannya Sunan Ampel Bisa langsung Berdekatan Dengan makamnya Bahkan kemarin Keponakannya Sheikh Abdurrahman Asudais Di Makkah Dia bilang Gus Miftah Kapan Anda Umroh atau Haji lagi Dia Habib Gus Yang punya Marga Penasab apa itu Yang dia Bertugas untuk Mengelola Kaabah Yang beliau Bisa masuk Kaabah Setiap saat Gus Saya cerita Tentang Gus Miftah Ditanyakan sama Sheikh Abdurrahman Asudais Artinya apa Ketika Allah Sudah menunjukkan Kuasanya Kamu harus Yakin Ingat Masa depan Seseorang itu Seperti Sekumpulan Tempe Artinya apa Tidak ada yang Tahu Sudah jam setengah Satu Aku capek Ayo selawatan Ramaneng Ayo Selawatan Joko Tingkir Versi Gus Miftah Karena lagu Joko Tingkir Percil Dibully Katanya Menghina Joko Tingkir Saya bilang Menghinanya dimana Lah itu Joko Tingkir Ngombe Dawat Alah salah Kalau Joko Tingkir Ngombe Dawat Betul Soalnya Jaman Joko Tingkir Orang memang telur Kopi Degan Kalau Dawat Yang salah Yang salah Joko Tingkir Ngombe Boba Salah Jelas Salah Karena jaman Joko Tingkir Ada Boba Kok Hidan Kalau Ngombe Dawat Ya Sak mati Kalau Ngombe Dawat Salah Ya malah Kamu Didemo Sama Bakul Dawat Sak Indonesia Di mana-mana Ada Dawat Bakul Jiyu Matamu Bakul Jiyu Kalau Bakul Jiyu Menghina Saya malah Bersyukur Gara-gara Ada lagu Joko Tingkir Orang tahu Joko Tingkir Itu Siapa Ternyata Murnya Kanjeng Sunan Kalijogo Kemudian Menjadi Penguasa Pacang Dengan Julukan Sultan Hadi Wijoyo Gara-gara Itu Malah Orang Akhirnya Tahu Joko Tingkir Makanya Saya mendukung Kebetulan Yang Nulis Lagu Niku Boca Lampung Lah Sing Mempopulerkan Percil Boca Kulau Kabe Jadi Boca Boca Hidan Tau Peni Kabe Pak Usman Tau Peni Bagian Dari Uang Kabe Kita Doakan Pak Usman Panjang Umur Jadi Orang Sedunia Mati Pak Usman Hidup Sendirian Salatullah Salam Allah Alatoha Rasulillah Salatullah Salam Allah Ala Yasin Nabi Allah Ala Yasin Habib Allah Tawasa Nabi Bismillah Bismillah Wabil Hadir Rasulillah Wa Kuli Mujah Idil Allah Bi Ahlil Badari Ya Allah Bi Alil Badari Ya Allah Barak 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 Salatullah Salatullah Allah Alatoha Rasulillah Salatullah Salam Allah Ala Yasin Habib Allah Ala Yasin Habib Allah Wassalam Wasallam Bismillah Wa Biladhi Rasulillah Wa Kuli Mujahid Dillah Bi Ahlil Badari Ya Allah Bi Ahlil Badari Ya Allah Joko Tinggir Minumnya Kopi Kopi Ditanam Di pinggir Kali Ayo Berpikir Tentang Negeri Ini Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Salatullah Salam Allah Ala Rasulillah Salatullah Salam Allah Ala Yasin Habib Allah Ala Yasin Habib Allah Wasallam Bismillah Wa Biladhi Rasulillah Wa Kulli Mujahid Dillah Bi Ahlil Badari Allah Bi Adil Badari Allah Jalan 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 Di Pedesaan Desanya Aman Bersih Terjaga Sucikan Hati Tetapkan Iman Merah Putih Meleka Di Dada Merah Putih Meleka Di Dada Salatullah Salam Salam Allah Bi Bi Adil Badari Allah Bi Adil Badari Allah Bunga Cantik Di Di Dekat Taman Beragam Beragam Warna Memikan Hati Mari Rawat Kebinekaan Demi Keutuhan NKRI NKRI Demi Kau Tuhan NKRI Salatullah Rasulullah Salam Allah Ala Wa Rasulullah Salaatullah Salam Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb